Kederaan listrik yang mulai populer digunakan beberapa tahun belakangan memicu sejumlah pihak berinovasi memproduksi moda transportasi berbahan bakar non-minyak. Salah satunya adalah Wiwin Vegas, pemilik bengkel mobil ijo yang berada di perumahan Jatimulyok, Rijak, Tegal, Rujo, Kota, Yogyakarta. Di bengkel sekaligus garasi rumahnya ini terparkir sebuah mobil dengan bentuk yang unik. Mobil yang terparkir hanya memiliki tiga roda dengan tampilan klasik. Meski dimensinya kecil, mobil listrik tersebut bisa melaju kencang dan senyap, seperti pada kendaraan listrik pada umumnya. Selamat siang, nama saya Wiwin Vegas. Saya sering dijuluki inovator kendaraan listrik. Karena saya sejak tahun 2010, saya itu sudah senang dengan teknologi terbarukan, khususnya kendaraan listrik. Jadi saya fokus menggeluti kendaraan listrik ini tahun 2010 akhir. Awalnya sih cuma bikin notopad, bikin troli listrik, ya terus meningkat ke sepeda listrik, motor listrik, sampai mobil listrik. Tapi mobilnya ini hanya untuk area wisata, area komplek. Jadi bukan yang tempat untuk jalan raya, sehingga. Ini kita menggunakan dinamo 3000W. Biar kalau nanjak itu kuat. Terus kalau pas mendahului, ya orang bangu-bangu karena kecepatannya bisa menututi. Menututi, untuk sekali cas, ini bisa menempuh jarak tempuh 40 kg. Kalau untuk speednya, ini maksimal 70 km per jam. Untuk lama pengecasan, 3 jam. Terima kasih telah menonton!